Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas Nonton Lagi Malam Jumat. Buat kalian yang tak subscriber lama dari Nonton Lagi Channel, pasti tau ya bahwa Nonton Lagi Channel itu tuh dulu punya satu segmen gitu kan, isinya tuh cerita-cerita horror kiriman dari subscriber. Namanya itu Nonton Lagi Malam Jumat. Dan dulu kayak sempat kurang aktif gitu kan ya. Dan kita coba untuk mengaktifkannya kembali gitu kan. Jadi kalian nih yang punya cerita-cerita horror, boleh kirim ke kita di email, ya tolong masukin editor ya di layarnya. Jadi nanti kalian bisa langsung kirim cerita kalian ke sini gitu. Nah sekarang kita bakal nyeritain sebuah cerita yang cukup viral gitu kan di Australia. Dan mungkin lu juga harus tau karena ini beneran serem banget. Bayangin lu dihentui sama diri lu sendiri dalam bentuk yang udah mati. Penasaran gak sih? Kayak gue sih sebenernya merinding banget pas baca cerita ini. Jadi kayak kita langsung aja ke videonya. Oke, kasus ini tuh terjadi pada sebuah keluarga di Australia. Tepatnya di daerah Victoria, daerah Ararat namanya. Keluarga ini tuh namanya keluarga Palmer yang terdiri dari 4 orang. Jadi ada ayah dan ibu, namanya itu adalah Russell Palmer. Ayahnya sekitar 40 tahunan. Terus istrinya June Palmer, sekitar 30 tahunan. Terus mereka punya anak, sepasang juga. Yang pertama namanya itu Alice Palmer, sekitar 21 tahunan. Dan adiknya namanya Matthew Palmer, usia 17 tahunan. Oke, kejadian ini tuh terjadi pada 21 Desember 2005. Empat hari sebelum Natal. Keluarga Palmer ini tuh mengadakan rekreasi ke sebuah bendungan yang ada di daerah Ararat. Namanya itu Bendungan Ararat. Jadi si bendungan ini tuh emang bendungan yang emang biasa dipake buat rekreasi. Karena emang di daerah bendungan itu tuh ada beberapa space yang bisa dipake untuk berenang. Jadi kalau kita kan mikirnya kalau bendungan itu tuh dalam banget gitu. Nah si bendungan ini tuh dia ada bagian-bagian yang bisa dipake buat berenang gitu. Jadi pada saat itu keluarga Palmer mengadakan rekreasi di bendungan Ararat tersebut. Mereka biasa kayak namanya rekreasi kan mereka menggelar tikar gitu kan. Terus menyiapin makanan segala macem. Nah sementara orang tuanya lagi nyiapin segala macem itu. Alice sama si Matthew itu tuh pergi berenang gitu. Dan kayak mereka lah cukup lama tuh berenangnya. Sampai pada akhirnya Matthew ini tuh ngajak si Alice untuk naik dari bendungan itu. Karena kan udah lama juga gitu mereka berenang. Tapi disana Alice nolak untuk keluar dari bendungan itu. Disana Matthew gak ada perasaan apapun. Kayak dia pas kakaknya itu nolak buat naik yaudah dia naik duluan gitu. Akhirnya si Matthew ini naik gitu kan bantu orang tuanya nyiapin makanan segala macem. Tikar segala macem gitu kan. Sampai akhirnya mereka notice pas ngeliat ke arah bendungan. Si Alice itu tuh udah gak ada di bendungan. Maksudnya kan bendungan itu kan luas gitu kan. Kayak danau pada umumnya gitu. Tapi mereka gak liat si Alice di bendungan itu. Disana keluarga Palmer langsung panik. Mereka cari ke semua sisi. Tapi si Alice sama sekali gak ditemukan. Sampai pada akhirnya ibunya si June Palmer itu dia ngehubungi Nanuan. Dan untungnya Nanuanuan langsung gercep mereka langsung datang ke bendungan tersebut. Dan naasnya pada saat itu Alice sama sekali tidak ditemukan. Sampai malam tiba mereka nunggu gitu kan. Alice itu ada dimana. Alice sama sekali tidak ada. Pada saat itu keluarga Palmer disuruh untuk pulang. Dan sisa kerjaan yang ada di bendungan Ararat itu diserahkan kepada Nanuanuan dan kepolisian. Dan selama perjalanan itu keluarga Palmer pasti ngerasa gak tenang ya. Maksudnya bayangin anak perempuan satu-satunya hilang di danau. Di bendungan yang sedalam itu gitu. Walaupun memang ada bagian-bagian yang bisa untuk dipakai berenang gitu. Tapi kayak gak bisa kebayang gitu perasaan orang tuanya itu kayak gimana. Sampai akhirnya beberapa hari kemudian bener-bener gak ada kabar tentang Alice. Pihak kepolisian terus mencari. Begitupun dengan dari Nanuanuan itu berusaha untuk menenangkan si keluarga Palmer ini. Mereka juga pasti menghubungin keluarga dan juga teman-temannya si Alice. Dan menurut penuturan teman-temannya. Alice ini tuh adalah salah satu pribadi yang bener-bener enak gitu buat diajak nongkrong. Jadi Alice ini tuh adalah teman yang asik gitu. Menurut teman-temannya itu. Dan menurut keluarganya juga Alice ini tuh anak yang sangat baik gitu. Jadi mereka ketika mendengar berita Alice ini hilang di bendungan tersebut. Mereka bener-bener kehilangan. Sampai pada akhirnya ya di tanggal 26 Desember 2005. Seminggu setelah kejadian mereka mendapatkan kabar yang cukup mengejutkan. Jadi si polisinya itu berhasil menemukan si Alice. Di sana langsung tuh si Russell sama si June itu langsung ke lokasi. Buat mastiin gitu apakah benar gitu mayat yang ditemukan oleh si kepolisian itu adalah benar mayatnya si Alice. Jaraknya tuh sekitar seminggu. Sekitar seminggu. Jadi kayak dari tadi kan mereka tenggelamnya itu si Alice itu hilang di tanggal 21 Desember. Terus dia ditemuinnya itu di tanggal 26 Desember. Jadi sekitar lima harian lah. Lima harian. Ya sekitar semingguan. Dan lu tau gak sih pas waktu polisi ngabarin itu tuh keluarga Palmer itu langsung datang ke sana ke lokasi. Pakai mobil mereka dan si June Palmer memilih untuk diam di mobil. Karena mungkin dia ngerasa gak tega gitu ya. Gak kuat gitu. Seorang ibu melihat putrinya sendiri terbujur kaku gitu. Jadi yang ke lokasi bendungan itu yang ngeliat cuma si Russell. Russell, iya. Russell Palmer doang. Pas ngeliat mayatnya si Alice. Sebenernya di sana si Russell tuh kayak agak ragu gitu. Karena dia ngeliat mayatnya itu tuh. Mohon maaf ya kayak mukanya itu udah hancur gitu. Sampai kayak si Russell sendiri gak mengenali itu tuh beneran si Alice apa bukan gitu. Dia tuh sebenernya dalam hati kecilnya gitu ya. Dia tuh masih kayak ragu-ragu gitu. Apakah itu benar putrinya apa bukan gitu. Tapi dari pihak kepolisian ya memastikan bahwa itu tuh adalah jasadnya atau mayatnya dari Alice gitu. Akhirnya sesuai dengan permintaan dari keluarga. Besoknya itu langsung dilakukan otopsi. Dan besoknya lagi itu langsung dilakukan pemakaman. Hari demi hari berlalu keluarga Palmer berusaha untuk melakukan aktivitas seperti biasanya. Walaupun ya gak biasa juga sih. Karena ya yang namanya mereka kehilangan keluarga gitu kan. Yang mana bisa sih beraktivitas seperti biasanya gitu. Mereka bersama untuk melakukan aktivitas yang sibuk gitu kan. Untuk mendistraksi pikiran mereka gitu. Tapi ini gak berlangsung lama. Sepuluh hari kemudian. Tepatnya di tanggal 15 Januari 2006. Keluarga Palmer ini tuh mulai merasakan adanya keanehan. Jadi keluarga Palmer mulai merasakan kayak ada aktivitas di luar rumah mereka. Entah kayak ada suara langkah kaki. Suara langkah kaki di atap gitu. Dan yang paling bikin merinding adalah mereka nyadar bahwa ada aktivitas di kamarnya Alice. Jadi kan emang semenjak Alice ini meninggal gitu kan. Kamar itu tuh sengaja dikosongin. Maksudnya tetap dibersihin gitu kan sama ibunya gitu. Tapi mereka selalu denger gitu bahwa ada suara langkah kaki. Suara benda jatuh gitu loh. Tapi kan itu kosong gitu loh. Maksudnya si Matthew pun jarang masuk ke sana gitu. Gak ada orang yang masuk ke kamarnya Alice gitu. Tapi kok mereka denger suara-suara itu gitu dari kamarnya Alice. Dan seolah kejadian-kejadian yang bikin merinding itu gak cukup gitu ya. Ternyata si ibunya si June Palmer itu selalu mimpi buruk. Dan mimpi buruknya itu tuh terjadi secara berulang-ulang. Sejak tanggal si 15 Januari ini ya. Sejak tanggal 15 Januari ini kan mereka mulai mendengar suara-suara aneh. Dan si June Palmer pun mulai mimpi buruk. Dan kenapa si June Palmer ini tuh bisa sampe inget gitu kan sama mimpi ini. Karena itu tadi. Karena saking seringnya gitu dia mimpi ini. Dan mimpinya itu selalu sama. Dia ngeliat si Alice berdiri di pintu kamarnya. Terus pelahan-lahan dia jalan gitu. Kan pelan banget jalannya itu. Sampai pada akhirnya si Alice itu tuh berdiri di sampingan jam mereka. Sambil ngeliatin kayak gini. Ngeliatin ke si Palmer, ke si June sama istrinya itu. Dan yang paling bikin merinding adalah. June Palmer itu ngeliat si Alice ini tuh dalam kondisi basah kuyuk. Kayak bener-bener emang keluar dari bendungan gitu loh guys. Bisa ngasih gue udah merinding banget sih ini. Tapi ini mimpi apa gak sih? Itu mimpi. Tapi kayak mimpinya itu berulang gitu loh. Kayak mimpinya itu kayak terjadi secara berulang-ulang. Makanya dia sampe inget banget gitu detail. Sampai dia inget kayak ada tetesan air yang jatuh dari badannya si Alice. Karena dia mungkin datang dari si bendungan itu gitu loh. Nah mimpi buruknya ini tuh sampe mempengaruhi psikologisnya si June. Jadi dia tuh sampe kerja gak bisa gitu loh. Udah mah dia kan udah kehilangan anak gitu kan ya. Terus sekarang mau tidur aja tuh gak tenang gitu loh. Jadi hidupnya tuh jadi kayak agak terganggu gitu. Sampai dia harus datang ke tetangga. Menyibukkan diri. Ngobrol SKSD gitu kan. Supaya dia bisa ngedistraksi pikirannya itu. Nah disini yang melakukan distraksi tuh gak cuma si June doang gitu. Nah tadi suaminya si Russell. Russell Palmer dan juga anaknya si Matthew. Itu tuh juga melakukan distraksi. Mereka bener-bener berusaha untuk sibuk gitu. Gimana caranya supaya mereka bisa terdistraksi dari gangguan-gangguan yang mereka alami. Nah tetangga sama temen-temennya Alice sebenernya lebih khawatir pada si Matthew. Jadi kan tadi si Matthew itu tuh kan usianya tuh gak jauh beda gitu dari si Alice. Mereka kayak beda 4 tahunan, 5 tahunan doang. Dan udah kayak akra banget gitu loh. Tetangga juga nyadar kalau si Matthew ini tuh menyakiti diri sendiri. Karena mereka tuh ngeliat kayak ada beberapa memar di lengannya gitu. Dan si June sama si Russell ini tuh notice akan hal ini gitu. Mereka khawatir sama si Matthew. Akhirnya si Matthew tuh kayak disuruh untuk nyari pekerjaan gitu. Dia tuh sebenernya masih sekolah gitu. Cuma kan emang ada satu waktu dimana dia libur panjang gitu kan. Dan akhirnya dia memutuskan untuk freelance. Dan karena emang dia sukanya di bidang fotografi. Dia langsung apply tuh di salah satu perusahaan fotografi yang ada di daerahnya. Ada satu proyek yang ini cukup bikin kaget keluarga. Jadi si Matthew ini tuh dia punya proyek memfoto belakang rumahnya selama 4 bulan sekali. Jadi dalam 1 tahun itu selama 4 bulan sekali dia bakalan ngefotoin belakang rumahnya. Dan kameranya itu harus sama. Harus di titik yang sama. Jadi misalkan nih di bulan Januari posisi kameranya tuh di sebelah sini. Dia foto tuh akhirnya terus nanti 4 bulan kemudian dia kameranya taruh di sana lagi. Difoto lagi gitu. Sampai akhirnya terkumpul beberapa foto. Dan lu tau gak sih di tanggal 28 April 2006. Matthew notice ada sesuatu di belakang rumah. Dia ngeliat ada Alice di pagar belakang rumahnya. Dan itu tentu saja bukan Alice. Itu adalah penampakan dari Alice. Dia langsung tuh nunjukin ke orang tuanya. Sebenernya orang tuanya tuh agak skeptis gitu kan ya. Masa sih ada hantu gitu kan ya. Maksudnya kan ini keluarga barat juga gitu kan ya. Maksudnya mereka gak terlalu percaya sama hal gituan. Tapi mereka gak bisa nyangkal gitu. Bahwa itu tuh adalah Alice gitu. Mereka ngeliat Alice pake jaket ditutupin gitu. Walaupun bukannya gak terlalu jelas ya. Ditambah lagi pada saat itu ada seorang warga nih. Ini warganya tuh kayak gak random juga sih. Bukan tetangga mereka juga. Tapi mereka notice bahwa si keluarga ini tuh. Mereka lagi rekreasi di danau yang sama. Di danau Ararat tadi. Di bendungan maksudnya. Mereka melakukan video biasa gitu kan. Video random. Biasalah video keluarga. Dan mereka melihat pas dipost. Di salah satu pohon. Itu juga ada Alice. Dan itu tuh di. Video itu tuh diambil di. Pada bulan April juga. Kalau itu tuh diambilnya tanggal 3 April. Disini keluarga makin kayak aneh gitu loh. Ini si Alice tuh sebenernya kayak gimana gitu. Bahkan si June ya. Si June ini si ibunya. Itu mulai meyakini bahwa sebenernya Alice itu masih hidup gitu. Karena kan tadi dia tuh kan gak sempet liat mayatnya Alice gitu kan. Bahkan si Russell sendiri. Pas waktu pertama dia kayak ragu-ragu gitu kan. Sama ini tuh mayat Alice apa bukan. Dan foto penampakan. Dan juga video penampakan. Yang diambil sama warga. Mungkin itu bukan hantu. Mungkin itu adalah Alice beneran gitu. Sampai akhirnya pada bulan Juni 2006. Mereka akhirnya melakukan yang namanya ekshumasi. Jadi mereka membongkar kembali. Kuburnya Alice. Untuk dilakukan tes DNA. Karena mereka kayak gak yakin gitu. Apa yang mereka lihat tuh sebenernya Alice apa bukan gitu. Dan ketika hasil tes DNA-nya keluar. Ya ternyata Alice itu udah meninggal gitu loh. Terus siapa gitu yang mereka lihat. Di belakang rumah sama yang di hutan itu. Karena yang di foto itu sama di video itu tuh bener-bener baju hoodie yang dipakai sama Alice gitu. Dari sana mereka mulai menyadari bahwa hantu itu emang ada ya. Setelah melakukan tes DNA. Dan mengonfirmasi bahwa Alice ini sudah meninggal. Jun langsung menghubungi paranormal. Dan ini tanpa semengetahuan si Russell. Cuma dia kayak emang penasaran gitu. Karena ini emang ranahnya itu udah bukan ranah sains gitu kan. Dia langsung mencoba menghubungi salah seorang paranormal yang cukup terkenal di daerahnya. Namanya itu adalah Ray Kamene. Jadi si Ray Kamene itu sebenernya dia adalah salah seorang pengisi acara di sebuah stasiun radio. Lo inget gak sih kalau di zaman-zaman dulu tuh ada kayak radio tuh sesi-sesi curhat gitu. Kita kayak nelfon ke announcer-nya gitu kan. Terus kita curhatin apa yang kita mau omongin gitu kan. Terus disebar gitu kan si curhatan kita tanpa nama gitu. Nah si Jun ini tuh kenal si Ray Kamene itu tuh dari siaran ini. Salah satu siaran ini. Karena emang si Ray Kamene itu dia ngisi acara di stasiun radio ini. Sampai pada akhirnya si Jun ini melakukan konsultasi dengan si Ray gitu kan. Dia langsung tuh jelasin kayak apa yang terjadi padanya. Apa yang terjadi pada si Alice. Dan juga kejanggalan-kejanggalan termasuk mimpi buruk yang dia alami. Pokoknya setelah konsultasi itu tuh si Jun ini tuh disarankan untuk melakukan pemanggilan arwah. Jadi bener-bener kayak si Ray Kamene itu diundang ke rumahnya untuk melakukan ritual pemanggilan arwah itu. Saat Ray Kamene ini datang sebenernya si Rasul tuh agak gimana ya agak skeptis gitu. Tapi dia kayak ngelihat si Jun si istrinya itu kayak excited ya. Dia tetap melakukan si ritual itu. Pokoknya malem pun datang mereka melakukan ritual itu tuh kayak di tengah di ruang tengah gitu. Disiapin meja gitu kan di tengah. Dan mereka kayak biasa melingkar di satu meja. Dan tangan mereka tuh kayak menggenggam satu sama lain. Disana posisinya itu direkam karena kan si Matthew pengen tau gitu hasilnya kayak gimana. Tapi ternyata selama satu jam melakukan ritual pemanggilan arwah itu. Gak terjadi apapun maksudnya si Ray Kamene ini tidak mendapatkan kayak aura atau energi yang datang. Katanya si Ray Kamene itu kayak gak merasakan apapun yang datang gitu. Iya gak muncul sama sekali gitu. Sampai pada akhirnya si Rasul yang emang udah skeptis dari awal ya. Ya dia ngerasa kayak aduh apaan sih gitu kan ngelibatin paranormal segala gitu. Nah bagi Rasul ritual tersebut tuh kayak cuma buang-buang waktu doang gitu. Cuma ya dia menghargai perasaan istrinya gitu kan. Karena mungkin istrinya itu ya pengen ketemu gitu kan sama anaknya gitu. Cuma ternyata disini tuh ritual ini malah membawa mereka pada satu fakta yang cukup mencengangkan. Jadi ternyata selama ini foto dan video yang diperlihatkan pada keluarga Palmer yang ada penampakan si Alice. Itu tuh adalah editan. Selama ini penampakan yang ada di foto dan video itu adalah Matthew. Nah semua kebohongan ini tuh terungkap ketika ada seorang warga yang merekam di Danau Ararat. Nah kalau kalian inget tadi di awal kan gue sempet bilang ke kalian. Kalau ada seorang warga yang liburan ke Danau Kebendungan Ararat tadi. Dan dia ngerekam terus ada video penampakannya si Alice gitu. Begitupun dengan foto penampakan yang ada di belakang rumahnya. Tadi kan si Matthew itu kan sempet bikin projekan di rumahnya gitu kan. Projekan yang 4 bulan sekali dipoto, 4 bulan sekali dipoto. Nah itu tuh foto penampakan yang ada di foto tersebut tuh adalah editan juga itu fake semua. Dan ini kebohongan ini terbongkar ketika ada seorang warga yang di hari yang sama. Ingat-ingat ya pas waktu warga ada satu warga yang tadi dia ngerekam di Danau di Bendungan Ararat. Itu tuh ada warga lain yang juga liburan. Nah si warga lain ini itu dia juga ngerekam video. Dan beda nih hasilnya. Jadi yang tadi itu kan disini yang warga yang pertama dia ngeliat kayak ada video penampakannya si Alice gitu. Nah beda sama warga yang ini. Warga yang satunya justru ngeliat ada si Matthew yang emang sengaja dia pake jaket si Alice gitu. Lu paham gak? Paham gak? Ah paham gak? Udah kayak gitu. Berita meninggalnya Alice dan juga foto dan video penampakan itu kan cukup viral gitu kan. Dan semua orang tuh jadi kayak pengen terlibat juga gitu. Kayak pengen bisa dibilang kayak istilahnya FOMO gitu kan. Nah tadi si warga yang punya video Bendungan Ararat tadi yang ternyata itu adalah Matthew. Itu tuh langsung ngedatengin rumahnya keluarga Palmer gitu. Mereka ngasih tau bahwa nih gue punya video ini juga gitu. Tapi yang gue liat di video gue tuh itu bukan Alice. Itu adalah si Matthew gitu. Jadi semua kebohongan Matthew dari sana terbongkar semuanya. Bahwa ternyata video dan foto penampakan gitu kan yang ada berita-berita itu tuh hanyalah editan semata. Keluarganya tuh langsung pasti nginterogasi si Matthew gitu. Kenapa sih Matthew ngelakuin ini gitu sampe bikin kehebohan gitu. Ternyata nih arasannya sebenernya cukup menyedihkan gitu. Si Matthew ini tuh dia gak rela sebenernya gak rela kehilangan si Alice gitu. Dan tadi kan gue juga sempet bilang di awal bahwa Matthew ini tuh udah akra banget sama Alice gitu kan. Jadi ketika Alice ini meninggal dia kayak jadi mungkin bisa dibilang kayak stres gitu ya. Terpukul gak? Iya terpukul banget gitu. Dia terpukul sama berita hilangnya Alice ini gitu. Dan tujuan utamanya sebenernya dia itu pengen untuk meyakinkan Russell untuk dilakukan tes DNA gitu. Jadi sebenernya intinya dia tuh pengen mastiin gitu pengen mastiin bener gak sih yang meninggal itu adalah kakaknya gitu. Nah keluarganya itu notice gitu bahwa ternyata si Matthew itu punya serangan psikologis gitu loh. Jadi kayak ya bisa dibilang kayak stres gitu lah. Akhirnya mereka tuh ngasih waktu untuk Matthew supaya dia bisa menenangkan diri. Dia kayak healing gitu kan ke tempat-tempat yang emang dia suka gitu. Ya bisa dibilang kayak untuk menenangkan pikiran dia gitu supaya dia bisa rela gitu loh kalau kakaknya itu udah meninggal gitu. Tapi disini ya lu harus catat bahwa selama dia pergi si Matthew itu tuh ninggalin kameranya. Dan kayak kameranya tuh ditaruh di lorong-lorong rumah gitu. Pokoknya di beberapa sudut rumah gitu. Kayak CCTV gitu gak sih? Iya kayak CCTV. Jadi kayak Matthew tuh sebenernya kayak yakin bahwa Alice tuh kayak balik lagi lah istilahnya gitu. Makanya dia naruh tuh beberapa kamera itu tuh untuk memastikan gitu. Cuma karena emang hasilnya tuh nihil terus akhirnya dia ngedit tuh. Dia kayak masukin penampakan-penampakan itu gitu. Setelah Matthew pulang dari liburan itu dia langsung tuh ngecek video-video hasil rekaman yang emang dia tinggal itu gitu. Dia ngecek-ngecek sebenernya kayak apa ya. Dia tuh pengen mastiin gitu bahwa sebenernya tuh di rumah itu tuh kayaknya emang ada presence atau ada kehadiran dari arwahnya Alice gitu. Dan ternyata ada satu rekaman yang bikin semua orang kaget. Dalam satu rekaman, Matthew itu menemukan satu penampakan yang bikin semua orang merinding. Dia ngeliat ada sosok Alice di kamar orang tuanya. Dan lu tau gak sih posisinya itu sama dengan apa yang ada di mimpinya si June. Jadi di video itu tuh bener-bener kayak si Alice itu lagi berdiri di samping ranjang ibunya. Dan lagi ngeliatin si... Yang di mimpi itu? Iya. Lagi ngeliatin si June sama si Russell. Ngeliatin orang tuanya. Jadi apa yang ada di mimpinya si June bisa dibilang itu adalah kenyataan gitu. Dan buktinya adalah rekaman itu. Rekaman itu. Iya seru sih. Seru banget sih. Nah disana tuh si Matthew langsung tuh ngasih tau ke orang tuanya bahwa nih beneran ada penampakannya si Alice gitu di rumah ini. Keluarga Palmer itu gak cukup dibuat terkejut dengan satu video itu gitu. Si Matthew itu kan ngerekam banyak banget kan. Nah dia ngeliat ada satu video lagi yang bikin keluarga Palmer itu makin terkejut gitu. Jadi ada satu video yang emang ditaruhnya itu di lorong dan memperlihatkan satu kamar dari Alice. Jadi kamar Alice-nya itu kayak sedikit terbuka gitu. Nah dari sana tuh mereka ngeliat kayak ada yang gerak-gerak gitu di ranjangnya si Alice. Di sampingnya ya. Di sampingnya tuh kayak ada yang gerak-gerak dan mereka notice kalau itu adalah kepala. Kepala manusia. Nah tapi nih si Matthew tuh gak yakin gitu. Itu tuh gak kayak cewek gitu. Maksudnya kan kalau yang tadi yang di kamar orang tua itu kelihatan kan rambutnya panjang gitu. Tapi ini tuh kayak dilihat-lihat kayak botak gitu loh. Kayak pendek gitu rambutnya. Nah untungnya nih si Matthew itu kan paham gitu ya masalah-masalah hal-hal yang beginian gitu. Dia langsung kayak naikin kontrasnya si video itu langsung diterangin gitu videonya. Dan ternyata mereka kaget bahwa yang ada di video tersebut adalah tetangga mereka sendiri. Namanya adalah Brad Tuhi. Oke disini gue mau jelasin dulu siapa keluarga Brad Tuhi ini. Jadi Brad Tuhi ini tuh emang tetangga dari keluarga Palmer. Dan emang jalak rumahnya itu gak cukup jauh gitu dari mereka. Nah keluarga Tuhi atau si Brad Tuhi ini tuh mereka ada 4 orang. Ada sepasang suami istri dan juga ada 2 anak-anak yang usianya tuh sekitar masih SD-an gitu cowok dua-duanya. Keluarga Tuhi atau si Brad Tuhi ini tuh memutuskan untuk pindah beberapa hari setelah kematian si Alice. Jadi kayak keluarganya si Palmer juga gak ada rasa curiga gitu. Mereka gak kayak mempertanyakan gitu. Kenapa kok keluarga si Tuhi ini tuh tiba-tiba pindah gitu aja gitu setelah kematian si Alice ini. Dan ini tuh bikin jadi mereka penasaran gitu ngapain coba si Brad Tuhi ini tuh jauh-jauh gitu kan dari rumah baru mereka dateng ke rumahnya si Palmer di kamarnya si Alice gitu. Apa yang dicari oleh si Brad Tuhi ini di kamarnya si Alice? Nah kayak esokan harinya setelah si June Palmer ini menemukan rekaman itu gitu kan. June Palmer ini tuh langsung dia kayak observasi lah istilahnya kayak ngeliatin ada apa sih sebenernya di kamarnya si Alice gitu. Sampai si Brad Tuhi ini tuh apa ya kayak nyari-nyari barang gitu. Dan dia langsung nyari ke bagian bawah kasurnya si Alice dan dia menemukan kotak penyimpanan milik Alice. Kotak penyimpanan itu sebenernya agak privasi gitu. Jadi emang seharusnya Alice doang gitu yang tau isi dari kotak tersebut. Tapi karena emang si Brad Tuhi ini tuh dateng jauh-jauh gitu kan dari rumah barunya ke sana. Mereka jadi penasaran gitu apa sih yang ada di dalam kotak tersebut gitu. Dan pas dibuka pertama mereka ngeliat ada barang-barang biasa gitu. Tapi mereka ada ngeliat satu tab video yang mencurigakan. Dan mereka melihat isi video tersebut. Mereka kaget ketika melihat video tersebut adalah rekaman hubungan seksual antara Alice dan juga si Brad Tuhi tadi. Jadi ternyata guys Alice ini tuh kan sebenernya dia sekolah tapi juga sambil kerja gitu. Dan dia tuh kerjanya sebagai babysitter di rumahnya Brad Tuhi. Tadi kan si Brad Tuhi ini tuh punya dua anak yang masih kecil gitu. Nah si Alice ini tuh dia kerja jadi babysitter mereka. Ternyata tanpa orang tau Alice ini tuh menjalin hubungan terlarang dengan majikanya sendiri yaitu si Brad Tuhi tadi. Padahal si Brad Tuhi itu kan udah punya anak dan juga dia punya istri gitu loh. Mereka tuh kaget dengan isi video itu. Karena mereka kayak ngerasa udah mendidik Alice tuh dengan baik gitu. Mereka juga kesel sama Brad Tuhi gitu. Karena si Brad Tuhi ini tuh emang suka ngadain kayak pesta gitu. Pesta bikini gitu di rumah mereka gitu. Mungkin si Alice dirayu gitu kan sama si Brad Tuhi itu. Sampai akhirnya si Alice mau melakukan hal tersebut. Dan ini jadi masuk akal kenapa si Brad Tuhi ini tuh dateng jauh-jauh dari rumah barunya ke rumahnya si Alice. Ya pasti untuk mencari rekaman tersebut supaya nggak ke-publish. Supaya nggak ketahuan gitu sama keluarganya si Palmer gitu. Nah dari sana keluarga Palmer langsung mencari barang-barang lain yang mungkin bisa dijadikan petunjuk. Dan di sana mereka menemukan satu kartu nama. Yang mana ini tuh bikin mereka jadi terkejut juga. Kartu nama itu adalah kartu nama milik si Ray Camdeni. Iya jadi paranormal yang tadi dijadikan konsultan gitu ya sama si June Palmer. Itu tuh ternyata sebelum si June itu si Alice juga mendatangi paranormal yang sama. Di sana June kayak ngerasa kayak si Ray Camdeni itu udah mengkhianati dia gitu. Maksudnya kenapa si Ray Camdeni itu nggak ngasih tau gitu. Kalau Alice itu anaknya sendiri udah dateng ke dia sebelumnya gitu. Iya konsultasi. Dari sana itu langsung tuh si June sama keluarganya langsung mendatangi apartemennya si Ray Camdeni. Dan karena emang si Ray Camdeni itu udah nggak bisa ngelak lagi gitu kan. Akhirnya dia langsung menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Di sini harus perlu kalian catat bahwa si Ray Camdeni itu emang pekerjaan dia tuh harus menjaga privasi banget. Jadi kayak dia itu selama konsultasi itu ada rekaman juga gitu. Tapi dia emang harus merahasiakan rekaman tersebut gitu. Nggak boleh ada orang lain yang tau gitu. Cuma karena emang kasus ini khusus gitu kan ya. Spesial sampai orangnya dateng ke apartemennya dia terpaksa dia harus menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada Alice. Jadi Alice ini tuh dateng ke si Ray Camdeni si ke paranormal ini. Itu tuh beberapa bulan sebelum kejadian yang waktu di bendungan Ararat itu sebelum dia meninggal. Nah Alice ini tuh selalu ngomong ke si Ray kalau dia tuh ngerasa kayak diikutin sama seseorang. Tapi anehnya adalah si Alice itu ngerasa kalau yang ngikutin dia tuh bukan manusia gitu loh. Dia nggak tau gitu apakah itu manusia apa bukan gitu. Ditambah lagi dia kayak ada firasat bahwa akan ada sesuatu yang buruk terjadi pada dia. Intinya sebenernya kayak gitu. Sebenernya konsultasinya tuh banyak banget tapi intinya adalah kayak gitu. Dan setelah si June mendengarkan pernyataan dari si Ray ini ya dia kayak ngerasa sedih gitu. Dia notice bahwa anaknya si Alice ini tuh punya masalah. Dia lagi ketakutan tapi dia malah kayak memendam diri sendiri dan malah dateng ke paranormal. Di sana June kayak ngerasa gagal jadi seorang ibu. Dia kayak nggak bisa menemani si Alice di waktu-waktu terakhir dia. Nah dari sana keluarga Palmer langsung pulang gitu kan ya dengan perasaan yang cukup sakit hati gitu kan. Mereka kayak nyesel gitu nggak menemani Alice di waktu-waktu terakhir. Nah pas di rumah mereka langsung tuh nyari barang-barang lain gitu kan yang emang mungkin bisa dijadikan petunjuk gitu. Untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Alice. Tadi kan mereka udah tau nih bahwa ada sesuatu yang kayaknya ngejar si Alice gitu. Dan Alice ini kayak berada dalam posisi ketakutan gitu. Nah mungkin mereka bisa menemukan petunjuk yang lain. Nah si June sama keluarganya nyari barang-barang yang lain dan mereka menemukan diari. Dan lo tau kan yang namanya diari tuh semua yang ada di perasaan lo tuh ditumpahkan di diari gitu. Ditulis semuanya di sana. Si June sama keluarganya tuh langsung tuh nyari mungkin ada petunjuk gitu kan di diari tersebut. Tapi hasilnya nihil. Kecuali ada satu lembar yang emang bikin mereka curiga gitu. Jadi di satu lembar itu tuh ada tulisan Danau Mungo. Danau Mungo. Pokoknya tuh gak cuma satu kata dua kata doang kayak Danau Mungo tuh kayak ditulis dalam beberapa baris gitu. Danau Mungo, Danau Mungo, Danau Mungo kayak gitu. Dan si June itu langsung ingat bahwa Alice itu pernah ke Danau Mungo. Jadi waktu itu tuh di bulan Agustus 2005. Ini tuh berarti kan sebelum si Alice itu meninggal sebelum tragedi tenggelam itu. June ngeliat si Alice itu pulang dari perkemahan yang ada di Danau Mungo itu. Nah gue mau jelasin dulu Danau Mungo itu kayak gimana. Jadi kayak Danau Mungo itu tuh sebenernya udah gak ada airnya. Jadi kayak emang danau yang udah kering. Yang udah kayak jadi gurun pasir. Dan mereka melakukan perkemahan di daerah Danau Mungo tersebut gitu. Nah si June ingat banget pas waktu itu malem-malem. Si Alice tuh pulang tuh dari perkemahan itu. Dari kemah Danau Mungo itu. Dan dia notice kalau si Alice tuh sebenernya udah kayak keliatan sedih gitu. Tapi disana si Alice bilang kalau dia tuh sedih karena dia kehilangan HP-nya. Jadi selama di Danau Mungo itu tuh Alice hilang HP-nya. Dia ngomong kayak gitu ke si June. Nah disana si June kayak ngerasa kayak yaudah gak ada apa-apa. Dia langsung kayak beliin HP baru gitu kan buat si Alice gitu. Nah dari sana si June sama keluarganya tuh ngerasa kayak bakalan ada petunjuk juga nih. Di Danau Mungo tersebut gitu. Karena kan tadi ini nyambung nih sama omongan tadi si Raykem nih. Bahwa si Alice ini tuh ngerasa takut. Ngerasa sedih kayak diikutin sama seseorang. Dan pulang dari liburan pun dari perkemahan. Dia juga masih keliatan sedih gitu. Pasti ada sesuatu tuh di Danau Mungo tersebut. Akhirnya si June sama keluarganya tuh langsung menghubungi teman-temannya si Alice. Yang ikut kemah di Danau Mungo. Mereka dikumpulin gitu kan di rumah mereka. Siapa tau mereka punya video gitu kan yang bisa memperlihatkan. Apa yang sebenernya terjadi pada Alice di Danau Mungo tersebut. Alhasil terkumpul dua video yang menunjukkan adanya Alice. Dan lu jangan berharap ini videonya HD. Pokoknya videonya tuh kayak video. Ya lu bisa bayangin lah ini video tahun 2005. Dari HP-HP zaman dulu gitu kan. Tapi masih keliatan gitu bahwa si Alice ini tuh emang udah keliatan sedih. Jadi ada satu temennya Alice yang nunjukin video ke si June ini gitu. Dan ternyata ini tuh nyambung dengan apa yang diomongin sama si Raike Meni. Dalam video tersebut biasa temen-temennya tuh lagi ngerekam. Yang namanya lagi liburan gitu kan apapun direkam. Dan disana keliatan kayak si Alice ini tuh emang udah keliatan sedih. Dia kayak was-was gitu. Dan yang paling bikin si June ini tuh penasaran. Alice ini tuh kayak selalu ngeliat ke belakang. Dia kayak ada sesuatu gitu di belakang dia gitu. Dan lu bisa bayangin bahwa Danau ini tuh gelap gitu. Gelap banget kayak kalau misalnya gak ada lampu yang emang di perkemahan mereka gitu kan. Mereka kan masang lampu tuh kayak cuma di tenda mereka doang kan. Itu sisanya tuh gelap banget. Tapi si Alice kayak ngeliat terus ke belakang gitu. Kayak ada sesuatu gitu di belakangnya dia gitu. Nah itu video yang pertama. Video yang kedua ini lebih mencurigakan. Jadi mereka melihat dalam video tersebut. Alice tuh kayak lagi jongkok. Dia bawa satu senter. Terus kayak lagi ngegali sesuatu gitu. Itu sebenernya temen-temennya udah ngajak si Alice gitu untuk join gitu kan. Jangan menyendiri mulu. Tapi si Alice kayak menggali di satu daerah tertentu gitu. Nah menyadari ada sesuatu yang dikubur oleh si Alice. Keluarga Palmer keesokan harinya itu langsung mendatangi Danau Mungo. Mereka langsung datang ke Danau Mungo tersebut. Pokoknya semua keluarganya datang untuk mencari tahu apa yang dikubur oleh si Alice. Dan mereka bisa tahu di mana letak Alice mengubur sesuatu itu. Karena memang dalam video itu tuh Alice itu tuh ngubur sesuatu itu tuh deket pohon gitu. Jadi mereka bisa gampang gitu nyarinya gitu. Yaudah mereka tinggal nyari pohon yang emang mirip gitu dengan yang ada di Danau tersebut. Dan kebetulan emang kan itu kayak padang pasir gitu kan. Jadi kayak pohonnya itu cuma ada satu doang di daerah tersebut. Jadi mereka bisa gampang gitu nyarinya. Akhirnya mereka melakukan penggalian gitu kan di daerah deket pohon itu. Dan bener aja. Ternyata mereka menemukan satu kantong plastik. Yang isinya itu adalah barang-barang milik si Alice juga. Mereka langsung tuh pulang ke rumah mencari tahu apa isinya. Di sana tuh ada barang-barang milik si Alice. Seperti gelang dan juga jam tangan. Terus ada barang-barang aksesoris yang lain. Tapi gongnya adalah mereka juga menemukan HP-nya si Alice. Bohong. Jadi ternyata Alice itu tuh sama sekali nggak kehilangan HP-nya. Dia bener-bener ngubur HP-nya sendiri. Kayak seolah-olah keluarganya tuh nggak boleh tahu apa yang ada di dalam HP-nya tersebut. Koga Palmer itu kan masih punya apa ya. Mungkin punya barang-barang miliknya Alice gitu kan. Chargernya segala macem gitu kan. Langsung tuh si bapaknya si Russell tuh langsung tuh charger si HP-nya. Dan untungnya tuh masih hidup. Mereka bener-bener berharap semoga ada jawaban gitu. Apa yang terjadi gitu sama Alice. Dan setelah dinyalain gitu kan. Aduh ini merinding sih gue. Aduh. Jadi ternyata di sana tuh mereka sebenernya ngeliat teks-teks gitu kan. Pesan-pesan SMS segala macem gitu. Tapi sebenernya nggak ada yang menarik dari SMS tersebut. Mereka malah tertarik pada satu rekaman yang ada di HP-nya Alice. Jadi di rekaman itu sempat dia jalan-jalan sendirian. Jalan-jalan sendirian sambil ngerekam HP ya. Ini adalah rekaman-rekaman dari HP-nya Alice. Dia jalan-jalan sendirian. Misah dari temen-temennya. Dan ini temen-temennya tuh nggak tahu kalau dia tuh jalan-jalan sendirian. Di sana udah kedengeran kayak si Alice tuh kayak nangis gitu kan. Sampai pada akhirnya dari kegelapan itu tuh muncul ada satu sosok. Dia langsung jalan ke arah sosok tersebut. Pelan-lahan itu tuh mulai membentuk satu manusia. Bentuk manusia semakin dekat, semakin dekat. Dan akhirnya dia melihat dirinya sendiri. Ternyata Alice melihat dirinya sendiri yang udah tenggelam di danau. Tadi kan gue sempat bilang bahwa di awal itu tuh mayat dia tuh udah tidak teridentifikasi lagi. Mukanya udah kayak hancur. Dan lu bisa bayangin dia ngelihat mayatnya sendiri hidup di depan matanya sendiri. Ternyata selama ini yang selalu kayak Alice tuh kan ngerasa kayak dikejar-kejar sama seseorang. Ternyata dia tuh lagi dikejar sama kematiannya sendiri. Sama dirinya sendiri yang udah mati. Dari sana keluarganya tuh bener-bener kaget pas ngelihat rekaman tersebut. Alice bener-bener takut. Awalnya tuh dia ngerasa kayak mungkin ini adalah mimpi gitu kan. Tapi setelah dia ngelihat bahwa apa yang ada dalam mimpinya itu tuh bener-bener jadi kenyataan. Dan dia ngelihat di rekaman video tersebut. Lu tau Korean nggak sih? Nah, ya bener. Tapi kalau Korean kan istilahnya kayak yang kita versi kita. Iya. Tapi ini yang kita versi yang mati. Mati, iya bener. Iya sih mungkin kalau di Indonesia tuh ini bisa nyambung sama Korean gitu kan. Kalau Korean tuh kan kayak kembaran kita gitu. Tapi itu masih hidup loh. Iya masih hidup. Kitanya masih hidup gitu maksudnya. Tapi ini tuh kayak Korean kita yang udah mati nyamperin kita. Itu merinding nggak sih? Nah itu yang terjadi sama Alice. Dia ketemu Koreannya sendiri yang udah mati. Akhirnya terjawab sudah gitu. Tuh kecurigaan terus rasa-resah dari mereka gitu. Bahwa ternyata pertama tadi si Alice itu tuh dia ngerasa diikutin oleh versi dirinya sendiri gitu. Oleh Koreannya sendiri. Kedua, sebenernya keluarga Palmer itu ngerasa bahwa serentetan kejadian ini tuh sebenernya ada maksud gitu. Alice itu sebenernya pengen ngasih tau orang tuanya bahwa dirinya tuh yang sebenernya tuh kayak gini gitu. Dan itu masuk akal. Kalau misalnya tadi si Matthew kalau nggak dia ngenaruh rekaman-rekaman gitu kan di rumah-rumahnya. Mungkin keluarganya nggak tau bahwa Alice itu punya hubungan sama Brad. Keluarganya mungkin juga nggak tau bahwa Alice itu sebenernya punya masalah ini gitu kan. Jadi sebenernya mereka nganggep bahwa serentetan kejadian ini tuh ya hikmahnya adalah mereka bisa lebih tau Alice gitu. Setelah beberapa bulan gitu kan ya mereka akhirnya mengetahui semuanya. Keluarga Palmer ini tuh pulang ke rumah dengan perasaan yang jujur mereka kayak ngerasa lebih tenang gitu. Mereka mulai kayak suasana itu nggak ada energi-energi negatif yang bikin mereka penasaran, bikin mereka resah. Mereka merasa kayak udah terjawab gitu semuanya. Mereka merasa udah mengenal diri Alice yang sebenarnya. Kayak gitu dan akhirnya mereka memutuskan untuk pindah rumah. Mereka ngejual rumah itu dan pindah ke rumah yang lain dan memulai kehidupan yang baru. Nah semua cerita itu tuh bisa kalian tonton di film Australia judulnya Lake Mungo. Itu kalian harus nonton sih karena filmnya seru banget. Keluarga Palmer ini tuh terdiri dari 4 orang. Jadi ada Spice. Jadi semua video dan foto yang ada penampakan itu adalah editannya Matthew. Gimana caranya yang mereka bisa tau kalau itu editannya? Ada penampakan Alice di kamar orang tuanya si Matthew. Eh iya sih tapi gue kayak orang bego ya. Namukkan eh ini gak bisa. Dari sana ya? Dari mana? Iya gue dari mana sih? Oke. Terus apa? Terus apa? Soalnya dicatotan gue mudah nih. Udah? Udah. Disim نہ. Dari mana? Udah. selamat menikmati